PANDEM 3 SILIWANGI KB Kesehatan Terpadu Tingkat Kodam 3 SILIWANGI Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banteng tahun 2019 Dengan resmi saya nyatakan dicanangkan Pencanangan kegiatan bakti TNI KB Kesehatan Terpadu Tingkat Kodam 3 SILIWANGI Tahun ini mengambil tema Untuk mendukung capaian kesehatan semesta Kita tingkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan Di jajaran Kodam 3 SILIWANGI Wilayah Provinsi Jawa Barat Pada kesempatan tersebut juga ada simbolis pemberian bantuan Alat teknologi tepat guna Kepada kelompok UPPKS Nusa Indah Kampung KB, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Paseh Penampilan vokal grup Pusat Informasi dan Konseling Remaja Selain itu pelaksanaan bakti TNI KB KES Ditandai dengan pendirian Setan Kampung KB, Dusun Nangkot, Desa Dayaluhur, Kecamatan Ganeas Setan UPPKS, Kabupaten Sumedang, Pusat Informasi dan Konseling Remaja Sakawira Kartika, Kodim 0610 Sumedang Kampung KB, Dusun Naluk 2, Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka Rumah datak keluarga Kampung KB, Dusun Pasir Ringgit, Tonggo Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Paseh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Sukaryo Tegusantoso mengatakan Bahwa kegiatan tersebut merupakan Hal yang rutin dilakukan dalam rangka Percepatan pencapaian sasaran-sasaran program KB Dan kesehatan kepada masyarakat Jadi kegiatannya merupakan agenda rutin Dalam rangka percepatan pencapaian Sasaran-sasaran program KB Kesehatan kepada masyarakat Strateginya adalah keterpaduan antar stakeholders Yang dikomandui sama jajaran TNI Memberikan pelayanan kepada masyarakat Nanti pelayanan KB Pelayanan kesehatan reproduksi Seperti ifates Kemudian juga pembinaan terhadap ketahanan keluarga Melalui kelompok-kelompok kegiatan Penyuluhan-penyuluhan dalam rangka Penurunan percepatan stunting Yang ada di Jawa Barat dan lain sebagainya Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Ana Sabana mengatakan Pelaksanaan pelayanan KB di lokasi dan di puskesmas Paseh Untuk pencanaan TNI KB Kesehatan Kabupaten Sumedang Jadi merupakan salah satu program Dimana ada kolaborasi Kita integrasi antara TNI Kesehatan dan KB Jadi dari pelaksanaan TNI KB Kesehatan Kabupaten Sumedang Jadi kegiatannya sesuai nanti dengan perannya masing-masing Seperti kesehatan Kesehatan ada pelayanan kesehatan Ada pelayanan KB Kemudian ada penyuluhan kesehatan Kemudian mungkin nanti KB Dalam rangka penggerakan masa Para akseptor, KB Nah kemudian mungkin nanti TNI yang membantu Mengerahkan masa juga ya Supaya sadar akan ber-KB Sementara Pangdam 3 Seliwangi Majen TNI Tri Suwandono mengatakan Kegiatan yang digelar pada 9 Juli 2019 Sebagai bentuk sinergitas Antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat Belum tersentuh ataupun belum terjangkau Oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat Sehingga perlu sinergitas semuanya Kita tahu bahwa memang Mungkin pemerintah daerah punya keperbatasan anggaran Dengan adanya TMMD ini bisa kita sinergikan semuanya Tim Liputan Sumedang Online melaporkan